Selamat datang di Kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di pertemuan kelima ini membahas materi merepresentasikan data numeris. Bersama saya, Heri Petrus Yulianton. Bilangan dapat direpresentasikan sebagai kombinasi dari nilai atau magnitude, tanda plus atau minus, desimal jika perlu. Bilangan bulat tetap bertanda atau integer, ekwekvalensi binar langsung dari bilangan bulat desimal. Contoh, desimal sama dengan 68, binar 0100 0100. Di sini, 1 di sini adalah 64. Kemudian, 1 di sini adalah 4. 64 tambah 4, 68. Kalau dalam BCD, 011 0100 0100. Jadi, di sini 011 0 ini adalah 6. Sedangkan 1 0 0 0 ini adalah 8. 10 5, 99. Kalau di dalam binar ini, 1 di sini adalah 64. Kemudian, 1 di sini adalah 32. 1 disini adalah 2 yang terakhir 1 disini adalah 1 64 tambah 32 tambah 2 tambah 1 99 kemudian kalau dalam BCD 1001 itu adalah 9 dan 1001 yang belakangnya itu juga 9 desimal 255 1111 ini adalah 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 255 kalau dalam BCD 0110 itu 2 0101 itu 5 kemudian yang belakangnya 0101 ini adalah 5 jadi kalau dalam BCD jadi 12 bit 12 bit kalau dalam binarnya 8 bit jangkuan nilai jangkuan nilai BCD lebih rendah dibandingkan representasi binar konvensional contoh disini kalau 4 bit itu BCD jadi di 1 digit kalau binar itu 1 digit lebih sampai 15 64 bit kalau BCD cuma 16 digit kalau binar 19 digit lebih ini 4 bit yang dapat nilai 16 nilai yang berbeda 0 hingga 15 kalau BCD hanya 10 nilai yang berbeda representasi binar biasanya lebih disukai karena memudahkan untuk perhitungan dan perhitungan yang lebih mudah jangkuan lebih besar untuk jumlah bit yang sama tapi BCD sering digunakan dalam aplikasi bisnis untuk mempertahankan pembulatan desimal dan presisi desimal nah tadi bilangan bulat tak bertanda jadi positif semua nah kalau bilangan negatif bagaimana ini untuk bilangan negatif representasi bilangan bulat bertanda tidak ada cara langsung yang selesai untuk merepresentasikan tanda dalam mutasi binar kalau dalam desimal pakai simbol plus atau minus pilihannya representasi tanda dan nilainya jadi bit paling kiri sebagai tanda sisanya adalah nilainya pilihan yang berikutnya komplement 1 komplement 1 itu dari nilai basis dikurangi 1 terakhir komplement 2 ini paling umum komplement 2 itu sesuai dengan nilai basis nah ini tanda dan nilainya maka bit paling kiri sebagai tanda 0 itu adalah plus plus ya 1 itu adalah minus jadi 0 itu positif 1 itu negatif jangkauan total bilangan bulatnya sama setengah bilangan bulat positif setengah bilangan bulat negatif nilai bilangan bulat terbesar adalah setengah dari seluruhnya contoh kalau bertanda 111 itu adalah plus 255 kalau bertanda 0 111 111 itu plus 127 kalau bertanda ingat bit yang pertama ini adalah tanda jadi bit pertama 1 itu adalah tanda minus kemudian kemudian nilainya adalah 7 bit di sebelah kanannya jadi 7 bit di sebelah kanannya adalah 127 nah catatan disini ada dua nilai untuk 0 plus 0 ya 0 0 0 0 0 0 0 dan min 0 ya jadi bit pertama adalah tanda ini minus nilainya adalah 7 bit sisanya jadi minus 0 nah kelemahannya disini kalau menggunakan tanda algoritma perhitungannya sulit algoritma tanda dan nilai sangat kompleks dan sulit diimplementasikan dalam perangkat keras harus menguji nilai 0 tetapi dia bermanfaat untuk BCD urutan bilangan bertanda dan simpan pinjam buat beda ini susahnya ini 4 tambah 2 sama dengan 6 2 bilangan positif ya ini biasa 4 ditambah minus 2 sama dengan 2 ya positif dengan negatif jadinya positif 1 bilangan bertanda berbeda cara menghitungnya ini positif negatif hasilnya negatif ya berbeda lagi cara menghitungnya positif dengan negatif hasilnya positif ya ada simpan pinjam ya jadi disini ada peminjaman ya kalau 2 dikurangi 4 tidak bisa maka pinjam pinjam 1 disini 12 dikurangi 4 jadi 9 beda lagi cara menghitungnya representasi yang kedua adalah komplementer tanda tanda dari bilangan tidak perlu ditangani secara terpisah jadi dalam representasi komplementer ini tidak menggunakan tanda tetapi tanda merupakan bagian dari bilangan konsisten untuk semua kombinasi bilangan bertanda yang berbeda ada 2 metode radic itu menggunakan bilangan basis atau diminis radic itu menggunakan bilangan basis dikurangi 1 ya dikurangi 1 contoh yang diminis radic ini komplementer 9 kalau basisnya 10 atau komplementer 1 untuk basis 2 ya ini kita bahas yang komplementer 9 dulu ya dia menghitung komplement itu kurangi sebuah nilai dari nilai basis standar jadi 5 10 komplement diminis radic maka dia jadi 9 contoh 3 angka 999 ini modulus 1000 jangkuan nilai yang mungkin adalah 0 sehingga 999 dipisah pada 500 jadinya seperti ini ini bilangan negatif bilangan positif misalnya adalah 500 jadi ini contoh representasinya yang bawah ini jadi 0 sampai 499 itu positif melambangkan 0 sampai 499 di atas 499 yaitu 500 itu negatif minus 499 sampai minus 0 500 sampai 99 itu minus 499 dapatnya dari mana ini dapatnya dari 999 dikurangi 500 hasilnya adalah 499 ini negatif jadinya kalau yang positif tidak ada perhitungannya nah ini keuntungannya adalah nilainya meningkat ya dari sini naik nilainya naik edisi markup 9 itu perlu untuk menentukan jumlah digit atau ukuran jadi kita harus tentukan dulu jumlah digitnya itu berapa contohnya tadi 3 digit ya 3 angka gitu contoh representasi 3 angka nah setelah kita tahu 3 angka kemudian kita pisahkan yang digunakan untuk bilangan positif angka berapa sampai berapa untuk bilangan negatif angka berapa sampai berapa contohnya ini bagi tengah ya bilangan positif itu angka pertamanya 0 hingga 4 bilangan negatif itu kalau angka pertamanya 5 hingga 9 konversinya jadi kalau positif tetap ya jadi kalau angka pertamanya 0 hingga 4 itu berarti tidak perlu konversi tapi kalau angka pertamanya 5 hingga 9 kita ambil komplementnya, cara mengambil komplementnya adalah 999 dikurangi nilainya 521 tadi, sama dengan 478, nah ini minus ada minusnya, karena angka pertamanya 5-9 tadi pilihan representasi ini harus konsisten dengan aturan aritematika normal minus dari minus nilai sama dengan nilai itu sendiri jika kita mengkomplement mengkomplement nilai sebanyak 2 kali harus kembali ke nilai aslinya komplement sama dengan basis kurangi nilai komplement 2 kali jadi basis kurangi nilai sama dengan nilai jadi balik ke nilai itu sendiri penjumlahnya bersifat modular, jadi kalau tadi pakai tanda dan nilai tadi penjumlahnya ada 4 kasus tadi ya kalau disini bersifat modular jadi penjumlahnya cuma 1 kasus saja jadi menghitung dia ke atas pada skala sesuai dengan penjumlahan contoh 1 atau 2 pilihan positif ya 1,70 tambah 2,50 sama dengan 4,20 itu representasinya pilihan sebenarnya sama kalau salah satu bertanda ini 6,49 ya ini angka pertamanya 5 sampai 9 itu berarti negatif tambah 2,50 disini positif sama dengan 8,99 disini negatif ini perhitungan aritmetika 6,49 tambah 2,20 8,99 nah bilangan yang direpresentasikannya 6,49 itu minus 3,50 2,50 itu tetap 2,50 8,99 itu minus 100 ini aritmetikanya sama persis aritmetikanya juga benar berlaku nah ini yang disebut sebagai modular nah ada beberapa patasan disini ya kalau hitung ke kanan untuk menambahkan angka negatif skala berperan digunakan untuk memperpanjang rentang untuk hasil negatif menghitung ke kiri akan berintasi modulus dan akan memberikan jawaban yang salah karena ada dua nilai untuk 0 plus 0 dan minus 0 contoh disini 200 tambah 6,99 jadi kalau kita mengurangkan itu maka angka yang kedua ini kita ubah saja jadi negatif 200 tambah 6,99 jadi kan sebenarnya 200 kurangi 300 tapi kita ubah menjadi penjumlahan jadi 200 ditambah minus 300 sama dengan minus 100 nah ini penjumlahan dengan penyimpanan ya ketika hitung ke kanan melintasi pemisah pemisah atau modulus maka ada penyimpanan rent-run saya tambah dua bilangan dalam aritematika kompromis 9 jika hasilnya mempunyai lebih banyak angka dari yang ditentukan tambah simpanan ke hasil jadi contoh disini 7,99 ini negatif 7,99 ini negatif ditambah 300 hasilnya 1,0 4,4 lainnya ada 4 digit padahal ketentuannya tadi 3 angka 3 digit atau 3 angka maka yang ini disebut sebagai carry atau simpannya yang disimpannya carry ini ditambahkan ke digit yang terakhir jadi 99 tambah 1 sama dengan 100 hasilnya adalah 100 jadi kalau dibilangkan sebenarnya minus 200 tambah 300 hasilnya adalah 100 sama dengan ini perlu diperhatikan adalah untuk overflow ukuran word tetap memiliki ukuran rentan tetap jadi ukuran rentannya sudah ditentukan terlebih dahulu overflow itu adalah kombinasi angka yang ditambahkan akan memberikan hasil di luar rentang melebihi rentang simpan and around yang tadi kita bahas itu menghindari masalah aritematika komplementar bilangan di luar jangkauan mempunyai tanda berbeda jadi ada tes dulu jika kedua input ke penjumlahan mempunyai tanda yang sama dan hasilnya tandanya berbeda berarti itu adalah overflow itu untuk pengujakan overflow jadi kalau kita menciptakan dua bilangan dengan tanda yang sama tapi hasilnya justru tandanya berubah itu artinya adalah overflow bagaimana dalam bilangan binar prinsipnya sama jadi bilangan binar itu komplement 1 jadinya karena basisnya 2 dikurangi 1 jadi 1 nah di bilangan binar untuk mencari komplementnya gampang ya kita menggunakan inverse-nya inverse itu cukup ubah 1 ke 0 dan 0 ke 1 nah bilangan diawali 0 itu positif bilangan diawali 1 itu negatif disini juga ada dua nilai untuk 0 ini binar komplementnya seperti ini dimulai dari 0 sampai 0 1 nah ini kalau diawali angka 1 di depannya itu berarti negatif nah ini bilangan yang direpresentasikan dalam desimal ini cukup di inversi saja ya jadi 1 0 kalau di inversi itu jadinya 1 2 0 1 1 1 kalau 1 semua kalau di inversi jadinya 0 semua ya minus 0 oke ya ada komplement 10 ini komplement 10 mengapa ada komplement 10 karena ini membuat sistem komplement dengan nilai nol tunggal kelemahan dari komplement 9 tadi kan nilai nolnya double ya nah komplement 10 itu bagaimana komplement tadi menggunakan basis ya ini komplement 10 contoh modulus 1000 berarti itu 3 digit seperti ini nah perbedaan di perhitungannya perhitungannya adalah angka modulus ya kurangi bilangan jadi 1000 kurangi 500 500 1000 kurangi 1 99 ini contoh representasi kebalik ya 1000 kurangi 99 ini 001 nah nolnya cuma 1 ini aja nolnya ini contoh perhitungannya 1000 kurangi 247 kurangi 753 ini bilangan negatif jadi saya mengatkan komplement 9 tadi ya 5 sampai 9 angka pertama 5 sampai 9 itu negatif komplement 10 dari 17 ini ini bilangan negatif bilangan negatif minus 17 ini kalau yang ini minus 247 97 adalah bilangan negatif kalau dikomplement hasilnya bilangan positif baik 117 223 ya minus 223 nah kalau kamu ingin 2 bagaimana sama prinsipnya sama ya jadi basisnya 2 nah untuk perhitungannya ini nilai invest tambah 1 ya investnya ditambah 1 ini kan 1-1 kalau diinvest jadi 0-0-0-0 kita tambah 1 jadi 1 tandanya negatif minus kondisi kondisi carry yaitu simpan dan overflow carry flag ya dari carry distal ketika hasil penambahan atau pengurangan melebih jumlah bit tetap yang dialokasikan jadi kalau jumlah bitnya ada 8 tetapi hasil perhitungan itu bitnya bertambah jadi 9 maka bit yang ke 9 itu yang disebut carry simpan nah kondisi overflow itu juga hasil penjumlahan atau pengurangan melewati bit tanda melewati bit tanda bit tanda ini kan 0-1 kalau positif dia melewati positif mestinya bit pertamanya 0 tapi positif bit pertamanya jadi 1 itu overflow kalau negatif bit pertamanya 1 kalau perhitungan hasilnya harusnya negatif tetapi bit pertamanya berubah jadi 0 berarti itu overflow nah itu tadi untuk bilangan-bilangan bulat bagaimana dengan bilangan pecahan bilangan pecahan disini kita akan menggunakan notasi eksponensial atau disebut juga notasi saintifik contoh nih misalnya bilangan desimal 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa kita tuliskan sebagai 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat 0 10 pangkat 0 itu sama dengan 1 bisa juga kita tuliskan sebagai 0, 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat 5 atau 1, 2, 3, 4 0, 0, 0, 0 kali 10 pangkat minus 4 jadi ada 4 spesifikasi yang ditentukan untuk sebuah bilangan tanda yaitu tandanya sendiri plus minus nilai atau mantisa disini ada 1, 2, 3, 4, 5 tanda dari eksponen positif ke dalam selu pangkat 5 ini dan nilai dari eksponen ada 5 ditambah dengan basis eksponennya disini 10 terus lokasi titik desimal atau titik radiknya nah lingkasan aturannya seperti ini ada tanda dari mantisa ini minus ada lokasi dari titik desimal ini titik ini mantisanya sendiri ini mantisa kemudian basisnya 10 eksponennya 6 ada tanda dari eksponen 0 disini biasanya tidak ditulis kalau dalam angka Amerika gitu ya tidak ditulis 0 di Indonesia ditulis nah berapa spesifikasinya seperti ini ada tanda mantisa ini plus minus 2 angka eksponen dan mantisanya nah disini kalau tanda pasti cuma 1 digit 1 digit nah untuk eksponen dan mantisa ini bisa kita ubah banyaknya tergantung kita ingin presisinya bertambah atau jangkauannya yang bertambah kalau jangkauan kita ingin jangkauannya bertambah E-nya yang kita perbanyak ini kan 1,2,3,4,5,6,7,8 8 totalnya 8 digit ya ada 8 digit kalau disini contoh ini E-nya 2 M-nya 5 kalau kita ingin jangkauannya bertambah E-nya kita perbanyak lebih dari 2 maka M-nya akan berkurang akibatnya tapi kalau kita ingin presisinya yang bertambah M-nya yang kita tambah E-nya akan berkurang jadi jangkauannya akan berkurang jangkauan itu nilai jangkauan dari nilai terendah ke nilai tertingginya berapa kalau jangkauannya makin lebar presisinya akan berkurang jadi kalau kita ingin presisinya meningkat jangkauannya pasti akan jadi lebih kecil lebih rendah mantisa angka tanda dalam format tanda dan angka jadi tadi S-E-E-M-M-M-T-E M-M-M-M-Nya menggunakan tanda asumsikan titik desimal pada awal mantisa jadi 0 titik sekian 0 titik mantisa asumsinya seperti itu berarti di sebelah kiri titik pasti 0 0 titik mantisa eksponen menggunakan notasi komplementar axis n dimana n itu adalah titik tengahnya ini ambil titik tengah dari berapa e disitu ada kondisi overflow dan underflow kondisi overflow itu kalau bilangannya terlalu besar atau terlalu kecil untuk direpresentasikan overflow jadi mantisannya terlalu besar untuk direpresentasikan masih ada angka lagi di belakangnya atau underflow kalau underflow biasanya dibulatkan jadi 0 maka biasanya yang perlu diperhatikan kalau yang overflow aja karena kalau underflow biasanya dibulatkan jadi 0 nah contoh-contoh tadi hanya untuk bilangan bulat ya baru untuk bilangan bulat aja ya bagaimana kalau bilangan pecahan atau kalau di komputer nyebutnya floating point gitu ya nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk operasinya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan eksponen dan mantisah harus diperlakukan secara terpisah ya terus eksponen bilangan harus sama jadi eksponennya disamakan dulu untuk meratakan titik desimal jadi perhitungannya kan titik desimalnya posisinya harus sama angka kurang signifikan bisa hilang ya ketika hasilnya didapat jadi angka kurang signifikannya bisa hilang ini karena pembulatan ya jadi bisa jadi ada pembulatan mantisah overflow maka eksponen digeser ke kanan jadi kalau mantisahnya overflow eksponennya digeser ke kanan nah kalau perkalian dan pembagian mantisahnya digalikan atau dibagi eksponennya ditambahkan atau dikurangkan jadi tidak perlu disamakan untuk perkalian pembagian tapi harus bisa langsung ditambahkan atau dikurangkan nah perlu normalisasi untuk mengembalikan lokasi titik desimal dan mempertahankan presisi hasil ya sesuaikan nilai eksis jika dua kali penambahan misalnya dengan eksponen SS50 SS50 itu berarti kalau eksponennya 3 tambah 50 53 tambah 53 sama dengan 106 karena ada SS50 ya 50 nya kan tambahkan dua kali maka kita kurangkan 50 jadi 56 floating point dalam komputer seperti ini ya dalam binar ya 32 bit memberikan jangkauan minus 10 pangkat sekian hingga 10 pangkat sekian 8 bit eksponen itu 256 level notasinya eksis 128 ini kalau 32 bit itu kita nyebut tipe datanya single kalau 64 bit double ya jadi ini adalah tipe data single ini seperti ini ya ada tandanya tanda untuk manisai untuk mantisanya ini ya jadi tandanya 0 itu positif 1 itu negatif terus ada eksponen ini dalam SS128 dan ada mantisai nah untuk konversi basis 2 basis 10 dan basis 2 ada dua langkah bagian bulat dan pecahan dari bilangan binar dengan titik desimal titik binar harus dikonversi secara terbesar jadi konversinya terbesar bagian bulat sendiri bagian pecahan sendiri bilangan dalam bentuk eksponensel harus diringkas menjadi desimal atau bilangan muni sebelum dikonversi dilakukan jadi kalau bilangan dalam bentuk eksponensel harus harus diubah dulu dalam bentuk desimal dan pecahannya desimal dan pecahannya baru dikonversi demikian juga ada ke binar ya harus diubah dulu dalam bentuk binar titik pecahannya berapa baru bisa dikonversi ya demikian materi pertemuan kelima kali ini sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih